Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat mewaspadai enam kecamatan di wilayah selatan yang rawan pergerakan tanah. BBBD pun menyiagakan petugas selama 24 jam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat mengimbau masyarakat selalu waspada saat hujan turun, termasuk enam kecamatan yang diduga sangat rawan terjadi tanah longsor, yaitu Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gunung Halu, Rongga, dan Cikamunik. Gestur tanah di wilayah tersebut sangat rawan, dapat menimbulkan bencana longsor. Menurut Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD KBB, Diki Maulana, memasuki musim penghujan, pihaknya menyiagakan petugas selama 24 jam jika terjadi bencana alam di Kabupaten Bandung Barat. Dari 166 kecamatan itu, hampir semua desa itu mempunyai potensi untuk longsor. Cuman memang kualitas dan kualitasnya juga akan berbeda. Jadi, kalau untuk wilayah kecamatan di wilayah selatannya Bandung Barat, itu potensinya cukup tinggi. Intinya memang hampir semua kecamatan mempunyai potensi longsor, namun di kejadian bersama pengalaman itu ada di 6 kecamatan di wilayah Bandung Selatan. Diki juga mengimbau agar seluruh masyarakat yang tinggal di zona merah atau rawan bencana longsor lebih berhati-hati saat hujan turun.